Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ujian tengah semester minggu lalu. Topik kita kali ini akan membahas tentang establishing and finding facts in academic reading text. Kita akan belajar bagaimana menentukan fakta yang ada di dalam sebuah teks yang dibaca. Di video kali ini saya akan menggunakan bahasa Indonesia, namun dalam beberapa kesempatan saya juga akan menggunakan bahasa Inggris. Karena mahasiswa belajar di jurusan Tadris Bahasa Inggris di UIN Imam Bonjol Padang, tentu saya akan menggunakan bahasa Inggris. Baik, daripada kita waktu lama-lama, saya akan men-display file untuk meeting ke-9 ini. Silahkan diperhatikan. Ini adalah file untuk meeting yang ke-9. Baik, ini saya display. Meeting ke-9 membahas tentang facts. Apa itu fakta. Kemudian kita akan membaca sebuah teks berupa academic research writing, tulisan riset akademis di bidang bahasa Inggris. Dan saya juga akan melakukan diskusi secara online. Nah, mahasiswa yang ingin bertanya, boleh silakan ditulis komentarnya atau pertanyaannya di bagian komentar di bawah video ini. Penjelasan saya ini ditujukan untuk mahasiswa yang terdaftar di TBIA dan TBIB di semester genap tahun 2020-2021. Baik, kita lanjutkan materinya. Bagian pertama, kita lihat lebih dahulu definisi dari fakta. Definition of fact. Ini kata faktanya dalam bentuk plural. Fact. According to Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Kamus Pelajar Advanced yang diterbitkan oleh University of Cambridge, Kata fact ini dalam kurung, ini saya kasih tanda kurung, ini artinya bisa dianggap countable atau juga uncountable noun. Dianggap kata benda yang bisa dihitung atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Menurut kamus Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Fact didefinisikan sebagai Something that is known to have happened or to exist, especially something for which proof exists, or about which there is information. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Definisi dari fakta ini diartikan sebagai sesuatu, Something, something ini bisa berupa benda atau bisa berupa hal yang abstrak. Namun, there is known to have happened or to exist. Jadi, sesuatu tersebut diketahui telah terjadi atau sedang terjadi dan pernah terjadi. Memang ada. Yang enggak semua orang mengetahuinya. Kemudian, especially katanya begini, terutama sesuatu for which proof exists di mana proof atau bukti-bukti yang berkaitan dengan sesuatu tersebut ada. Nah, misalnya saya memiliki baterai. Apa buktinya? Ini buktinya. Baterai ABC misalnya. Jadi, itu adalah fakta. Or about which there is information. Jadi, about which ini maksudnya tentang sesuatu yang memiliki informasi yang berkaitan dengan fakta tersebut. Hal itu kemudian menjadi sebuah fakta. Pertanyaannya adalah, kenapa mahasiswa harus belajar mengetahui apa itu fakta? Kenapa fakta begitu penting di kehidupan mahasiswa secara ilmiah, secara akademik, dan secara sosial? Kenapa? Boleh? Bagi yang mau menjawab ini, silakan tulis komentar di bawah ini. Oke, sekarang saya tambahkan. Mahasiswa mempelajari fakta di dalam mata kuliah Intermediate Reading Skills agar mahasiswa terbiasa berpikir secara ilmiah dan objektif, serta bisa dipertanggungjawabkan. Fakta adalah unsur utama yang dicari oleh para ilmuwan dan juga para peneliti. Mereka melakukan proses investigasi, proses survei, kemudian melakukan penelitian yang berbasis kuantitatif atau kualitatif. And then they also try to find out reliable fact from the field about many different things. For example, oceanografis conducted research about ocean and its climate change around the coastal areas. They will find interesting facts that one emerging fact will be different from the other emerging facts. Jadi, salah satu kondisinya berbeda-beda dari satu fakta ke fakta yang lainnya. Apakah fakta ini absolut? Nah, kita nanti akan masuk ke sana. Jadi, ini adalah fakta. Something that is known to have happened or to exist, especially something for which proof exists, or about which there is information. Jadi, ada informasi tentang fakta tersebut. Kita lanjut. Ketika kita ingin mengekspresikan fakta di dalam bahasa Inggris, kita bisa melihat yang namanya First, as a matter of fact, in actual fact, kemudian fact dilanjutkan oleh fact-finding, yaitu berupa noun misalnya fact-finding survey or fact-finding question, seperti itu. Kemudian, fact-finding, yang ketiga ini adalah fact-finding, ini artinya lembar fakta atau dokumen fakta yang berisi informasi-informasi yang valid dan reliable tentang topik yang sedang kita teliti dan kita cari. Berikutnya, yang keempat adalah matter of fact. Matter of fact ini artinya sama dengan yang berkaitan dengan fakta. It's a very important statement, a matter of fact. Kemudian, accessory after the fact, ini ekspresi idiom, artinya sebuah kejadian yang terjadi, lalu kemudian ada orang-orang yang juga terlibat di dalam kejadian tersebut. Tapi mereka tidak terlibat secara langsung. Namun, andil mereka ada di dalam kegiatan atau event tersebut. Misalnya, proses pencurian di perbankan misalnya, atau korupsi, atau melakukan tindakan mal administrasi yang ada di perkantoran, maka orang-orang yang terlibat di dalam kejadian tersebut itu dikenal dengan istilah aksesori after the fact. Jadi, mereka terlibat setelah kejadian tersebut ada. Yang berikutnya, aksesori before the fact, ini artinya adalah orang-orang yang terlibat sebelum kejadian. Jadi, seperti misalnya kondisi atau kegiatan korupsi yang terjadi, sebelum korupsi tersebut terjadi, ada beberapa orang-orang yang terlibat, maka ini mereka disebut dengan aksesori before the fact. Jadi, this is very interesting. We have six expression of you expressing facts in English that you can apply. And all these six types were taken from Advanced Cambridge Learner's Dictionary. I will explain to you one by one about this. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang hal ini. Pertama, as a matter of fact atau in actual fact. Ini sengaja tidak saya terus di sini supaya mahasiswa bisa mendengar dan menyimak penjelasan saya. Penggunaan kata as a matter of fact di baris miring, in actual fact, ini pada dasarnya sama. Student can use the expression of as a matter of fact. Misalnya pada kalimat seperti ini. As a matter of fact, fasting is done in Ramadan month. As a matter of fact. Jadi, kalau disembahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah pada faktanya atau kenyataannya puasa dikerjakan di bulan Ramadan. So, it's really, it's out there. It's a fact that people can find it about that information. Atau kita bisa menggunakan in actual fact. Misalnya, seperti in actual fact, fasting is done in Ramadan month. Bulan kuasa dilaksanakan di bulan Ramadan. So, you can choose which one. Bisa menggunakan as a matter of fact atau in actual fact. Tapi harus diikuti dengan koma dan kalimat klausa berikutnya. As a matter of fact, fasting is done in Ramadan month. Nah, itu contoh dari as a matter of fact. Kemudian, ada istilah fact-finding dalam kurung noun. Ini sama seperti fact-finding investigation. Atau fact-finding questions. Atau juga fact-finding interview. Jadi, yang menjadi kata benar adalah investigation, question, dan interview. Nah, kita masukkan ke dalam kalimat menjadi the government tries to conduct fact-finding interview to the immigrants. Misalnya, seperti itu ya. Jadi, the government tries, tries itu berarti kan simple present tense. The government tries to do fact-finding interview to the immigrants. Seperti itu contohnya. Jadi, fact-finding. Jika ada yang mau bertanya, nanti apa contohnya silakan tuliskan di bagian komentar di bawah ini. Berikutnya, fact sheet. Nah, fact sheet ini sama seperti, saya punya kertas di sini. Misalnya ini ya. Ini ada kertas. Kertas ya, lembar kertas. Nah, jadi di dalam fact sheet itu terdapat daftar-daftar fakta yang bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak. So, it's a fact sheet. For example, you want to interview and investigate people in Padang City about your research, about interesting topic that you want to deal with, then you can use fact sheet. Jadi, lembar fakta. That it might be very useful for your research, especially dealing with your data sources. And remember, when you do your research one day, or you write your thesis, even dissertation for bachelor's or master's or even doctor's degree, fact sheet is one of important documents that you need to keep during your research process. Otherwise, it will be quite difficult for you to convince your research advisors or research examiners about the validity and reliability of your research data. Well, itu juga terjadi pada native. That also happens among native speakers of English. Okay, sure. Now, let's move on to the next one. I'm going to talk about matter of fact. Matter of fact is an adjective, and it can also be a noun. Learning English is a matter of fact for me, for example, you can say that. Learning English is a matter of fact for me. Atau contoh lainnya, the rapid situation of COVID-19 pandemic creates many stores to do shutdown in big cities of Indonesia. That's for example. Itu contohnya. Jadi, the rapid situation of COVID-19 pandemic creates many shutdowns of stores in big cities in Indonesia. Jadi, kota-kota besar. Jadi, impact. So, that's a matter of fact. Memang jika ditelusuri, apakah ada faktanya? Ada. You can search that in indexing machine or in research data. Berikutnya, ini seperti tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ada istilah accessory after the fact. Kemudian ada accessory before the fact. Jadi, kalau accessory after the fact ini sebelum tindakan kriminal dilakukan. Sorry, setelah tindakan kriminal dilakukan. Sementara kalau accessory before the fact ini artinya orang-orang terlibat sebelum tindakan kriminal itu terjadi. Misalnya, tindakan kriminal berupa korupsi atau pengadaan barang atau pembuatan laporan yang fiktif atau yang salah. Kemudian melakukan tindakan kriminal yang salah juga seperti itu. Nah, ini disebut accessory after the fact dan accessory before the fact. Kalau kita masukkan ke dalam kalimat misalnya. Pernah menonton film James Bond 007. Kalau James Bond, ini kan ada beberapa tindakan kriminal. Nah, bisa kita masukkan. James Bond adalah aksesori after the fact of the murder. Aksesori. Jadi, the murder in that big city, tersebut. Kita bisa menjaga seperti itu. Nah, itu kan contohnya saja. Bukan fakta. It's just my own example. You can choose many other examples that you can find on internet. Jadi, bisa kita ambil contoh-contoh lainnya dalam internet. Boleh. Misalnya, kalau yang after the fact. For example, ada Pak Tono. Pak Tono ini melihat sebuah kejadian maling di kampungnya. Lalu, si maling tersebut kenal dengan Pak Tono. Dia bilang kepada Pak Tono, tolong pegang barang ini. Saya mau lari dulu. Ini sama Pak Tono misalnya. Lalu, kemudian Pak Tono menyembunyikan barang tersebut. Lalu, Pak Tono menjadi aksesori after the fact. Nah, sementara kalau Pak Tono ternyata orang yang menjadi mastermind sebelum kejadian maling atau kejadian pencurian tersebut, maka Pak Tono disebut sebagai aksesori before the fact. Oke. Jadi, mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara aksesori after the fact dan aksesori before the fact. Oke. Idioms of fact. Nah, ini ada beberapa idiom dari penggunaan kata fakta. Pertama, there is no escaping the fact. Yang kedua, the fact remains. Kalau there is no escaping the fact, ini artinya tidak ada cara lain untuk lari dari fakta. Yang kedua, the fact remains. Nah, kalau ini artinya tidak bisa lagi digubris atau tidak bisa lagi diganggu gugat. Nah, there is no escaping the fact. Kalau kalimat seperti ini, ini artinya tidak ada, pokoknya terima saja gitu. Nah, itu maksudnya kalau di dalam bahasa Indonesia. Kalau saya buat dalam bentuk kalimat, misalnya seperti ini. There is no escaping the fact that Muslims are obliged to do fasting in Ramadan month. Jadi, there is no escaping the fact. Jadi, tidak ada lagi cara lain lari dari fakta bahwa memang yang namanya Muslim harus wajib berkuasa di bulan Ramadan. Itu contoh kalimatnya. Namun, kondisi dan situasinya jika didabarkan lagi tentu harus merujuk kepada dalil-dalil yang ada. Namun, kalimat itu saja sebenarnya sudah fakta. Dan juga kalau kita bawa ekspresi kedua, yaitu the fact remains. The fact remains. Ini sama dengan faktanya tetap seperti itu. Jadi, kalau kita ingin mengatakan bahwa faktanya terjadi seperti yang kita maksudkan atau memang sesuai dengan kenyataannya, maka kita bisa menggunakan istilah the fact remains. Misalnya, kalimat seperti ini. Kita bisa menjadikannya compound sentence, kalimat gabungan. Seperti ini. Helm tahu ya? Helmet. Helm kepala. Every motorcycle driver in Padang City needs to wear helmet when they drive. And the fact remains. Seperti itu. Atau kita bisa tarik kata the fact remains ini ke depan menjadi the fact remains that the driver sorry, the fact remains that the motorcycle drivers need to wear helmet when they drive in Padang City. Itu contoh-contoh dari ekspresi ketika kita menggunakan idiom yang berkaitan dengan fakta. Berikutnya, kita bisa mengenal beberapa fakta di dalam sebuah teks yang kita baca. Apa saja jenis-jenis fakta yang ada di dalam teks? Menurut pemahaman saya sejauh ini, ada empat jenis fakta yang memang fakta, tapi terkadang tidak fakta. Jadi, pernah dengar istilah pemutar balikan fakta? pernah dengar? Nah, ini juga fakta, tapi ternyata sebenarnya tidak fakta. Nah, pertama adalah contohnya written facts. Jadi, ini fakta yang tertulis. Seperti yang saya display di PowerPoint saya ini, ini adalah fakta tertulis. Written facts. Jadi, written facts ini memang ada dan bisa dilihat dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, written facts ini fakta berupa pernyataan yang memang tertulis di dalam sebuah dokumen. Misalnya, kalau saya ambil contoh, ini kalau di dalam kitab suci Al-Quran, kita memiliki beberapa fakta. ini adalah fakta. Kalau memang Al-Quran itu, ini Al-Quran, bisa dilihat. Jadi, itu adalah fakta bahwa memang Al-Quran pertama ditulis oleh, ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Yang pada awalnya sebenarnya tidak memiliki tanda baca Kasrah, Damah, Fatah. A, I, U. Seperti itu, tidak. A, In pun tidak ada. Tapi sekarang diperjelas agar bisa dibaca oleh semua umat muslim yang ada di dunia. Jadi, written facts ini adalah fakta dan memang ada dan terjadi di masyarakat, tapi kemudian diekspresikan secara tertulis di dalam teks. Nah, seperti misalnya yang ada di dalam Pancasila. Pancasila adalah fakta yang tertulis. Misalnya, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila pertama, bunyinya adalah sila pertama, kedua, kalau sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat penyakasanaan dalam permusulatan perwakilan. Sila pertama, apa bunyinya tadi? Ketuanan Yang Maha Esa. Dan sila kedua adalah apa? Ayo, bunyinya apa? Sila pertama, Persatuan, sorry, sila pertama, ketuanan Yang Maha Esa. Sila kedua adalah Ayo, ayo dianggap lagi. Sila kelima adalah kemanusiaan yang ada yang beradab. Sila kedua, ayo, tulis silakan. Sila kedua itu PR bagi mahasiswa ya. Saya ingat kok, tapi enggak saya mau bilang. Itu yang penting saya di Indonesia. Sila kedua. Kemudian yang kedua adalah, jadi saya ulang lagi, yang dinamakan dengan written facts adalah fakta yang ditulis di dalam teks, tapi kemudian fakta tersebut benar-benar bisa dituangkan ke dalam bentuk kalimat atau di dalam bentuk teks. yang kedua, yang kedua, we know the name is implicit fact. What does it mean with implicit fact? Implicit fact means that the fact is written implicitly in the text. Jadi, di dalam teks tersebut memang ada fakta, tapi tertulis secara implicit, which means that the author of the text did not use the word fact in his or her writing, but we can determine that it is a fact. Jadi, enggak melulu harus sebuah teks tersebut menggunakan kata misalnya seperti ini. Faktanya atau as a matter of fact, itu sebenarnya penegasan, tapi ada juga beberapa kalimat yang bisa kita anggap sebagai fakta, implicit fakta. Dia tersembunyi di dalam kalimat tersebut, tapi benar-benar sebenarnya adalah fakta. misalnya seperti ini. Eating rice, eating or consuming consuming rice is mandatory for most people in Indonesia. It's fact. Jadi, enggak harus menggunakan kata in fact, konsuming rice is mandatory for most people in Indonesia. Jadi, tidak harus menggunakan kata in fact. yang ketiga, kita mengenal istilah vogue fact. Vogue fact ini adalah fakta yang samar-samar. Vogue atau fakta yang belum tentu bisa diterima keabsahannya 100%. Dia fakta, dia ada, namun kemudian fakta tersebut masih perlu ditinjau ulang. itu disebut dengan vogue fact. Fakta yang vogue. Jadi, kalau mahasiswa nanti ketika menulis, kita jangan terbiasa mengulis atau berbicara dengan menggunakan vogue fact. Vogue fact ini sama seperti claim, tapi yang sifatnya kita sendiri belum yakin kebenarannya. Seperti, jadi masih tengah-tengah, masih ya kalau kita sudah mantap, sudah yakin, sudah benar-benar, ini benar loh. Maka, kita harus menjadikannya written fact. Ciri-cirinya adalah kita mau bertanggung jawab dengan pernyataan yang kita buat. Jadi, nanti jika kalian bekerja di bidang apapun itu, baik di sektor swasta atau di sektor pemerintah atau di sektor bekerja untuk negara, maka kita harus terbiasa bekerja sesuai dengan fakta. Dan ketika kita mendapatkan fakta, fakta tersebut harus kita uji. Jadi, pernyataan yang kita berikan ke publik harus pernyataan yang memang bisa dipertanggung jawabkan. Kalau mahasiswa nanti kalian bekerja di kementerian, bayangkan kalau kebiasaan mengutarakan pernyataan yang tidak benar. Nanti ketika diminta pertanggung jawabannya, dia lari banyak alasan. Jangan seperti itu. Jadi, kita harus membiasakan menggunakan statement of fact, but it is written or it is explicit. Jelas. Yang terakhir, ada istilahnya fabricated fact slash manipulative fact. Manipulative fact. fabricated fact manipulative fact. Jadi, manipulatif sifatnya. Di sini, yang jenis keempat ini banyak sekali ditemukan dalam dokumen-dokumen yang abal-abal. Dokumen-dokumen yang sifatnya masih perlu ditinggal ulang, masih perlu di cross-check kembali. Kalau pengalaman saya bekerja di bidang jurnal penelitian ilmiah misalnya, ketika saya membaca sebuah jurnal artikel yang saya cari adalah fakta yang ditemukan. Dan fakta biasanya ditemukan dari alat penelitian, research tools. Atau kalau tidak kualitatif, fakta tersebut adalah dari objek yang diteliti. Memang ada dan exist di tengah-tengah masyarakat. Jadi, istilahnya saya menjadi external reviewer. Itu contoh. Ketika nanti mahasiswa menulis atau membaca sebuah teks harus bisa membedakan mana fabricated facts, fakta yang dibuat-buat memang terkesan memiliki angka-angka, kemudian memiliki pernyataan-pernyataan dari para ahli, tapi kemudian hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal tersebut harus kita hindari. Mahasiswa harus belajar menghindari hal tersebut, harus bisa berpikir kritis, tapi juga harus sesuai dengan fakta. Jangan langsung menerima pernyataan dari pihak-pihak yang terkesan it's good to be true atau terlalu tendensius atau sangat buruk. Kita cross-check lebih dahulu kebenarannya. Jadi, fabricated facts atau manipulative facts adalah fakta-fakta yang sifatnya manipulatif. Dia seperti fakta, tapi fiksi, fiktif. nanti kita akan coba membahasnya dalam sebuah research jurnal artikel yang pernah saya tulis dan pernah saya terbitkan di salah satu jurnal asosiasi program studi pendidikan bahasa Inggris di Indonesia. Waktu itu saya ikut konferensi internasional di Siliwangi yang kemudian artikel saya terpilih untuk diterbitkan di jurnal ELTR. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini tadi sudah jelaskan written fact, implicit fact, kemudian vogue fact, fabricated facts, manipulative facts juga. Karena kita di sini belajar fakta dalam bentuk reading skills, maka tentu kita harus membaca facts. Although the language that I use in expressing about this learning material is English, but it doesn't mean that I may not be able to use bahasa Indonesia. Meskipun bahasa pengantarnya nanti adalah bahasa Inggris, tapi tentu saya akan menggunakan bahasa Indonesia untuk beberapa moment agar mahasiswa paham yang saya maksudkan. All right, ini class reading text 2. Ini adalah sumber text yang akan kita baca. Ini tulisan saya sendiri. Kenapa saya menggunakan tulisan saya sebagai bahan materi ajar di perkulian ini? Karena saya masih ingat sewaktu saya masih aktif jadi dosen di STKIP Peggir Sumatera Barat, saya menggunakan tulisan saya sebagai bahan up to date untuk pembelajaran mahasiswa. Jadi dia seperti siklus saya meneliti, kemudian saya mempublikasikan artikel penelitian tersebut, lalu kemudian didiseminasikan ke konferensi atau publikasi ke jurnal artikel, lalu dimanfaatkan oleh mahasiswa di dalam proses perkulianan. Ini salah satu contohnya. Jadi tulisannya adalah Sukandi tulisannya adalah Writing Thesis in the Field of English Education How Difficult Is It for Indonesian EFL Students Jurnalnya bernama ELTR Journal A Publication on English Language Teaching Research Volume 3 Number 1 Tahun 2019 Ini saya menggunakan Documentation Style MLA Modern Language Association Sementara nama ELTR Journal ini kependekan atau abbreviation dari English Language Teaching Research Journal Jadi jurnal yang memang ditujukan untuk proses pengajaran Bahasa Inggris Dan kita akan membahas dua pertanyaan satu which sentence that is considered as a fact dua why is the sentence established as a fact saya akan membahas satu halaman terlebih dahulu nanti di meeting 10 11 12 mahasiswa akan membahas artikelnya per paragraf berikutnya jadi setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk membahas mana kalimat yang berbasis fakta dengan mana kalimat yang tidak berbasis fakta ok so that's my presentation nah sekarang kita akan masuk ke I will stop share kita akan masuk ke bagian sorry my glasses look so kita akan masuk ke bagian contoh dari tulisan yang pernah saya publikasikan di ELTR Journal bagaimana cara menentukan kalimat fakta dan bagaimana cara menentukan kalimat yang bukan fakta atau teori ada beberapa kalimat yang akan saya jelaskan kalimat fakta kalimat teori dan kalimat argumen ini penting bagi mahasiswa untuk diketahui agar mereka bisa nanti menulis skripsi dengan baik dan dengan benar sehingga mendapatkan nilai yang tinggi oke oke saya share oke this one seperti yang dilihat ini adalah ELTR Journal a publication on the English Language Teaching Research English Language Education Study Program Association of Indonesia jadi ini salah satu asosiasi program studi bahasa Inggris di Indonesia yang cukup established dan memang dihadiri oleh para pakar di bidang pendidikan bahasa Inggris dan juga yang tertarik di bidang Applied Linguistics Applied Language Science dan kalau saya mungkin kategori ke dalam Applied Linguistics dan Linguistics Murni tapi karena saya berkecimpung juga di sempat dan saya waktu menulis ini adalah dosen sekolah tinggi keguruan penelitian St.KPK Sumatera Barat waktu itu saya masih aktif di bulan Maret 2019 sebelum COVID-19 ini saya publikasikan karena because of my awareness toward my students difficulties in writing thesis itu sebabnya judul tulisan ini saya ambil dan saya jadikan writing thesis in the field of English education how difficult is it for Indonesian EFL students jadi how difficult is it menulis thesis di bidang pendidikan bahasa Inggris seberapa sulit kah bagi pelajar EFL Indonesia ini judulnya saya mulai tulisan ini dengan mengutip pernyataan David Bartholome David Bartholome is a prestigious scholar in the United States jadi salah satu ilmuwan yang cukup terkenal di Amerika Serikat dan beliau ini pakar di bidang academic writing saya punya bukunya tentang engaging ideas jadi kalimat ini what students believe must be acknowledged by the teachers ini adalah apakah ini fakta ini tidak fakta ini kutipan jadi ini beri tanda kutip what students believe must be acknowledged by the teachers David Bartholome lebih bagus saya jadikan dalam bentuk zoom read ya bisa dalam bentuk read fit feasible exercise to show display theme no ok this one read mode ok read mode ok alright now so what students believe must be acknowledged by the teachers di artikel ini saya mulai dengan pernyataan ini karena saya tertarik maksud dari David Bartholome yang menyatakan bahwa apa yang diakini oleh peserta didik siswa atau mahasiswa must be acknowledged by the teachers must be acknowledged ini maksudnya harus diketahui dan harus dihargai oleh para guru ini menurut David Bartholome and I think it is great kenapa karena dari saya TK SD SMP SMA kecenderungan pola pembelajaran yang saya perhatikan adalah kita what learning to know pada level what yaitu kita disuguhi teks kemudian kita disuruh membaca lalu kemudian kalau beberapa mata pelajaran seperti pelajaran PPKN kita harus menghafal sehingga itu ujiannya harus persis kalimatnya dengan yang dari teks misalnya Pancasila apa sila 1 sila 2 sila 3 sila 4 sila 5 harus persis gak boleh salah justru PPKN itu ternyata menjadi ilmu pasti ternyata pasti harus saya pernah ujian mid ulangan harian butir-butir Pancasila waktu itu saya masih belajar Budi Pekerti jadi beda ya kualitas antara anak generasi saya dengan anak zaman millennial yang Budi Pekerti Pancasilanya atau program Pempat Pedoman Penghayatan Pancasila Pempat itu waktu sekarang ini gak ada lagi waktu zaman masih ada dan jadi ulangan hariannya adalah kita ditanya tentang asal-pasal yang ada di dalam sebuah peraturan lalu kita diminta bunyinya pasal ini butir-butir sekian harus persesama karena kenapa salah saja di dalam menggunakan satu kata maka akan berakibat nilai berkurang satu poin jadi aturannya saya dapat sembilan saya dapat lapan waktu itu waktu pelajaran PKN berbeda dengan pelajaran bahasa Indonesia bahasa Indonesia pelajaran bahasa Inggris bahasa Minangkabau cukup fleksibel tidak kaku dan memang ada di dunia nyata sebabnya saya lebih tertarik dengan pelajaran bahasa dan sastra kalau pelajaran matematika sifatnya adalah pemahaman hukum-hukum teori postulat kemudian kita memecahkan soal soalnya kadang-kadang itu membutuhkan kecedasan matematika yang mungkin tidak semua orang punya tapi yang wajib dimiliki adalah kecedasan berbahasa mana mana penting kecedasan berbahasa atau kecedasan matematika ayo penting kecedasan berbahasa kalau tidak pandai berbahasa tidak eksis di tengah-tengah masyarakat kemudian kita lihat ini ini saya akan membahas halaman pertama ini 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 abstrak remember jadi struktur dari sebuah research journal article ini diawali terlebih dahulu dengan judul kemudian penulisnya lalu dilanjutkan dengan abstrak ya oke abstrak this research highlights indonesian EFL students problems in writing thesis in the field of English education at a private college in Indonesia respondents in this research were divided into two groups quantitative research group or QRG1 and qualitative research group or QRG2 writing background of research in chapter 2 of thesis was the most difficult element to be written for QRG1 and QRG2 in terms of writing chapter 2 citing sources and paraphrasing them was the most difficult aspect to be written for QRG1 conversely finding sources and supporting details for chapter 2 was the most difficult aspect by QRG2 determining technique for data analysis that was suitable with research method in chapter 3 became the most difficult aspect for QRG1 or QRG2 the most difficult aspect was to determine the reliable instrument for data analysis writing data analysis for finding in chapter 4 was the most difficult aspect for QRG1 while writing data analysis that was suitable with indicators was the most difficult aspect for QRG2 for chapter 5 QRG1 indicated that it was not a problem but QRG2 responded that concluding the data analysis was the most difficult aspect to be written in terms of references section of the thesis writing references for different sources was the most difficult aspect for QRG1 and QRG2 indicated that the respondents shown confusion with references format findings of this research emphasize that research design influence to which degree and individual Indonesian Japanese students encountered problems in the process of writing a thesis for a bachelor's degree in English education keywords CFL Indonesian Writing Thesis Survey ini semuanya adalah kalimat-kalimat ini menjadi kalimat fakta kenapa menjadi kalimat fakta karena memang telah direduksi informasinya berdasarkan penelitian yang telah dikerjakan penelitian yang telah dikerjakan ini misalnya respondents in this research katanya respondent yang mengisi di penelitian ini terbagi ke dalam dua kelompok yaitu kelompok penelitian kuantitatif dan kelompok penelitian kualitatif apakah ini kalimat fakta ya memang kalimat fakta writing background of research in chapter one of thesis was the most difficult element to be written kalimat ini ini juga menjadi fakta kenapa menjadi fakta karena informasi ini diperoleh setelah melakukan investigasi dan melakukan informasi berdasarkan penelitian in terms of writing chapter two citing sources and paraphrasing them ini juga menjadi fakta karena datanya diambil dari survei yang dikelompok QRG one data kualitatif research yang pertama lebih lanjut kita melihat adanya for chapter five QRG one mengindikasikan bahwa ini bukan masalah tapi QRG two merespon bahwa mengimpulkan analisa data was the most difficult aspect to be written jadi dianggap sebagai aspek yang paling sulit untuk ditulis jadi semua yang ada di dalam kalimat abstrak ini menjadi kalimat fakta karena berdasarkan kepada hasil penelitian namun jika ditanya aspek dari validity or reliability then it might come into another dimension we need to investigate the validity and reliability of the statements after you read the research article thoroughly jadi kita bisa mengecek aspek kebenaran kalibitas dan reliability itu secara keseluruhan jadi tidak hanya bisa secara parsial ini keyword setelah abstrak ada keyword kita lihat disini kalimat ini jadi bagian introduction ini nanti bisa kalian baca introduction background of the study latar belakang penelitian lecturers as researchers should conduct research thoughtfully their research is expected to provide contribution to acknowledge advancement in the society this expectation eventually adjusts the lecturers awareness on the use of research the sort of awareness leads the lecturers to play a more specific role in such contribution and impact that is being the reflective practitioner in area of research they concentrate according to Norton 2009 page 21 in relation to that this article presents findings on research that focuses on what English department can reflect from its students in the college regarding thesis writing this research in particular has close connection to composition studies a disciplinary community that is uniformly concerned with the study and teaching of writing Kears and Sullivan 1992 page 1 meanwhile the focus primarily investigated on EFL students difficulties in the process of writing thesis academically okay nah ini kalimat-kalimat yang ada di paragraf ini di bagian introduction ini difokuskan sebagai cara melit pembaca terhadap latar belakang dari penelitian ini kalimat pertama misalnya lecturers as research should conduct research thoughtfully ini ini menggunakan kata should conduct should conduct ini artinya penelitian seyogiannya atau sebaiknya atau seharusnya should jadi tidak menggunakan kata must kenapa tidak menggunakan kata must karena ekspresi dari must conduct research thoughtfully ini akan menjadi sebuah legalitas yang berbentur kepada hukum atau aturan sementara kalau kita menggunakan kata should ini berarti menjadi kalimat invitation atau kalimat suggestion yang apabila dikerjakan maka sangat bagus hasilnya their research is expected to provide contribution to acknowledge advancement in the society nah sementara ini menggunakan kata yang lebih precise is expected kenapa ini expected ini artinya diharapkan atau di ekspektasikan sama juga dengan should jadi nada-nadanya sama apakah ini kalimat fakta tidak ini bukan terkategori kalimat fakta dua kalimat ini tergolong kepada kalimat yang bersifat opini atau suggestion anyway kalau terdengar bunyi-bunyi ayam kelihatan aja karena memang ada ayam tetangga yang suka kesini oke this expectation eventually adjust the lecturers awareness on the use of research jadi ekspektasi ini pada akhirnya adjust the learners awareness adjust ini maksudnya menyesuaikan awareness on the use dari penggunaan penelitian jadi ini memang sangat menarik apabila kita memahaminya dari segi sudut pandang penelitian on the use of research adjust jadi kepekaan para dosen dalam penggunaan penelitian oke fokus kepada suara saya ini makin soalnya makin merisik disini ini maksudnya praktisi yang reflektif di area penelitian yang mereka konsentrasikan oke jadi ini beberapa bagian cara yang saya jelaskan tentang fakta nanti kita akan membahasnya satu per satu dalam kelompok kelompok satu dua tiga yang akan membahas tentang fakta di meeting ke-10 meeting ke-11 dan meeting ke-12 baik kalau gitu saya stop di sini oke jadi demikian penjelasannya tentang fakta bahwa fakta memang ada di dalam teks fakta selain bisa digunakan secara speaking tapi juga bisa digunakan secara writing yang saya jelaskan tadi di dalam powerpoint berarti contoh-contoh dari bagaimana kita mengekspresikan fakta di dalam bahasa Inggris seperti misalnya kita menggunakan ekspresi as a matter of fact in actual fact dan kita juga bisa menggunakan ekspresi seperti factually nah ini ada beberapa informasi saya dapatkan secara online tentang bagaimana kita mengekspresikan fakta dengan speaking English oke ini situsnya ini dari Fluentland thank you Fluentland I'm using your content I quote from Fluentland so I do not steal I use it properly just for learning and educational purposes if one day I can get benefit from this well just consider that I am being paid for my explanation all right now speaking English talking about fact opinions and experiences with useful examples no one has commented this one yet okay now let's see you are out to eat with some of your friends from the United States they are speaking about a topic you know a lot about but you aren't sure how to jump into the conversation here are some phrases to help you talk about the facts you know or thing you know your opinions and even your experiences so this is the table of contents sinaftar isinya satu speaking English facts yang kedua speaking English opinions nah ini talking about facts yang kedua expressing a false fact between 85-99% sure that it is true yang ketiga expressing a false fact not very sure that it is true dan yang terakhir adalah expressing your strong opinion nah ini kita fokus kepada fakta misalnya kita bisa menggunakan ekspresi ini talking about a fact 100% sure that it is true first one is it has been established that seperti di dalam kalimat ini it has been established that the earth is round jadi katanya kedua it is true that it is true that when the ice melt it turns into water true jadi ini memang benar kita bisa menggunakan ini kalau 100% yakin apa yang kita bicarakan atau yang kita sampaikan adalah benar jadi kalau misalnya kita baru setengah atau hanya 20% jangan bilang seperti ini nanti kita akan dianggap sebagai penyebar hoax atau penyebar informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang ketiga research has proven that in fact titik titik contohnya research has proven that a hippopotamus is in fact very dangerous ini gambarnya lucu ya hippopotamusnya gigit bunga padahal sebenarnya bisa menggigit orang bisa memakan daging hippopotamus untuknya suka merendam-merendam di dalam air sekali keluar air ketemu sama binatang lain bisa dimakan jadi ini beberapa contoh contoh berikutnya expressing a simple fact 85-1999% sure that it is true misalnya seperti ini I recently saw in the news that the presidential primary race is very close nah seperti ini I recently read also in the news that blah 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 contoh berikutnya research seems to show that vaccines do not cause autism jadi kata-kata yang dicetak tebal ini bisa digunakan di dalam mengekspresikan sebuah fakta I've heard that I've heard that you shouldn't drink alcohol when you are taking antibiotics oh iyalah kita mengambil antibiotika atau vaksin terus malah minum bir ya gak mungkin dong bisa tambah collapse nah ini kalau kita 85-99% yakin kalau pernyataan kita benar tapi kalau misalnya tidak terlalu yakin kalau yang kita bilang itu benar jadi bagaimana cara kita menyatakannya isn't it true that black widow spiders are very deadly apparently the water in southern Berman is unsafe to drink jadi bisa kita menggunakan ekspresi isn't it true that kemudian apparently bla 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 kalau kita mengekspresikan opini beda lagi I'm absolutely sure that I'm convinced that it's clear to me that it is obvious that dan yang terakhir as far as I'm concerned ini beberapa contoh dari cara kita mengekspresikan fakta dengan menggunakan bahasa Inggris jadi ada caranya baik di dalam bahasa Inggris maupun di dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Minang juga demikian kecedasan seseorang bisa dilihat dari bagaimana cara dia menggunakan bahasa karena bahasa adalah alat komunikasi kalau berkomunikasi kita sejad tidak jelas oleh orang lain maka cara kita berpikir juga bisa dianggap tidak jelas juga kalau cara kita berpikir tidak jelas maka kita bisa dianggap bodoh meskipun kita sekolah atau berpendidikan baik nah I stop share there sudah 56 menit kita di zoom jadi itu materi tentang fakta yang bisa kalian pahami berkaitan dengan intermediate reading skill jadi ini adalah skill reading salah satu caranya adalah dengan membaca banyak you read again read read and read even though you feel bored in reading but the more you read semakin kita membaca otak ini akan semakin berproses dan akan semakin terbuka dia kecedasannya beda orang yang suka membaca dengan orang yang jarang membaca serta tidak pernah membaca biasanya di usia 65 tahun akan lebih mudah terkena pikun itu hasil penelitian jadi makanya kalau umat islam ada Al-Quran orang yang hobi membaca Al-Quran di usia tua 65 tahun akan jauh dari pikun apalagi kalau dia hobi membaca dari muda dari usia mahasiswa ini keep your reading habit sehari minimal satu jam membaca read and read jadi kalau kita berbicara suka berbicara dari dulu maka akibatnya nanti ketika kita tua kita akan cenderung berbicara meskipun tanpa isi tanpa tujuan nah bandingkan dengan orang yang suka membaca Koran suka membaca Al-Quran suka membaca bahan-bacaan dia memori otaknya akan senantiasa dauh dari pikun jadi itu adalah hasil penelitian yang bisa kalian manfaatkan itu sebabnya juga di dalam agama Islam ayat pertama yang diturunkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad S.A.W. adalah ikro baca bacalah ikro bismir bikal lazi kholak kholak linsan amin alak ikro warab akram lazi alam ya'lam seperti itu jadi bacalah baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan jadi kalau kita sebagai manusia bedanya dengan kucing anjing sapi kerbau onta biawak ular adalah kita diberi bahasa kita diberi kemampuan untuk membaca baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis jadi kalau kalau unsur biologis kita makin lama kita tentu makin tua kondisi sel-sel di tubuh makin lama tentu akan banyak yang mati lalu kemudian lama-lama menjalar ke bagian otak memori orang yang usia 70 80 sampai 90 tahun kenderung akan terkena penyakit sindrom pikun itu karena dulu hobinya stimulus ke otaknya kurang kurang begitu dirangsang ada yang terkena stroke tapi masih ingat memori waktu masih muda otaknya masih bagus tapi ada yang bisa berjalan kemana-mana masih mau berbicara banyak hal tapi yang dibicarakannya kadang-kadang tidak konek dengan lingkungan sekitar itu berarti sudah mengalami gejala pikun jadi the more semakin banyak kita berinteraksi dengan menggunakan bahasa maka semakin bagus hasilnya oke so it's already almost one hour hampir satu jam absensi silahkan diklik di bagian video di bawah ini dan saya akan mengambil daftar absensi sesuai dengan komentar yang masuk oke jam 10 sampai jam sorry jam 11 sampai 12 13 bagi yang TBIB dan jam 3 sampai jam 4 bagi mahasiswa yang terdaftar di jurusan di kelas TBIB if you have any question jika ada pertanyaan silahkan ditulis di bagian komentar di bawah video ini dan akan saya respon setelah perkulian selesai jadi saya juga akan online untuk menjawab respon-respon mahasiswa terkait dengan video yang saya jelaskan ini establishing fact jadi minggu depan kita akan masuk ke grup 1 presentasi membahas tentang fakta yang ada di dalam teks grup kedua juga membahas tentang fakta dan grup ketiga juga membahas tentang fakta baik demikian penjelasan saya jika terdengar suara-suara ayam suara ini segala macam anggap itu adalah proses natural karena memang work from home it's very accidental and thank you for your time to listen to my explanation and God bless you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh and jaga kesehatan jaga jarak tapi fisik boleh berjarak tapi kalau hati jangan berjarak thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh